Pak Suhardi yang ada di Mekah, Arab Saudi. Kita keinformasi lainnya, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Irjen Polisi Preseti Utomo hadir sebagai terdakwa kasus Red Notice di pengadilan Tipikor, Jakarta. Kedua jenderal polisi aktif tersebut didakwa menerima suap untuk menghapus nama terpidana perkara pengalihan hak tagi Bank Bali Joko Chandra dari daftar Red Notice. Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Baris Krim Polri, Brigjen Polisi Preseti Utomo hadir dalam sidang perdana di pengadilan Tipikor, Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Muhammad Damis. Dalam dakwaan jasa penuntut umum, diketahui Joko Chandra melalui Tommy Sumardi memberikan suap sebagai komitmen visa nilai 200 ribu dolar Singapura dan 270 ribu dolar Amerika Serikat kepada Irjen Napoleon. Terdakwa Napoleon Bonaparte bahkan sempat menyebut meminta penambahan pemberian uang yang akan diberikan kepada petinggi. Sementara Brigjen Pol Prasetyo Utomo didakwa menerima suap senilai 150 ribu dolar Amerika Serikat. Jaksa penuntut umum mengatakan Brigjen Prasetyo menjadi perantara Tommy Sumardi dengan Irjen Napoleon Bonaparte. Hal ini dilakukan agar langkah Joko Chandra kembali ke Indonesia mengurus peninjauan kembali putusan pidana dalam kasus pengalihan hak tagi atau CSI Bank Bali menjadi lancar. Pertanyaan itu supaya terdakwa Irjen Pol Prasetyo Utomo menghapus nama Adolfo Susiato Chandra dari daftar pencarian orang atau DBO yang dicatatkan di Diatorat Jenderal Migrasi. Dengan cara terdakwa Irjen Pol Prasetyo Utomo meminitakan penerbitan surat yang ditujukan kepada Irjen Migrasi Kementerian Kementerian itu surat bangun B1080 tanggal 29 April 2020. Dua terdakwa lainnya yakni Tommy Sumardi dan Joko Chandra juga dihadirkan dalam persidangan perkara yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta pada hari ini. Dari Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan